Ya, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya sudah menyampaikan tadi di bagian pendahuluan bahwa strong point daripada misi ini secara biblical dijelaskan dalam kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Bicara tentang Abraham yang dipanggil Tuhan untuk melakukan misi Allah kita ketahui dalam perjanjian lama Tuhan itu Yahweh itu hanya ada di antara umat Allah misi lebih dikenal sebagai sentripetal ya artinya Tuhan hanya ada di dalam diri bangsa Israel tidak ada di tempat-tempat ataupun di luar bangsa Israel. Nah, saya sudah menjelaskan juga tadi di awal bahwa pengenapan janji Tuhan terhadap misi dalam kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu berbana rangkap. Berbana rangkap tiga yang pertama itu pengenapan masa lalu secara historis ya sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel bagaimana umat Allah dikeluarkan dari Mesir mencapai tanah perjanjian atau kenaan. Yang kedua pengenapan di masa kini yang disebut juga di masa Injil di mana Kristus sudah datang tetapi gerejanya harus melakukan tugas misi. Yang ketiga pengenapan yang bersifat eskaton di masa depan di mana akan ada langit yang baru dan yang baru yang akan dinimpati oleh setiap umatnya. Nah, kalau kita memperhatikan Yusuf 24 ayat 1 sampai dengan 5 ini merupakan cerita tentang misi yang luar biasa yang ditokohi oleh Yusuf. Bagaimana kita bisa melihat mandat misi menurut Yusuf 24 ayat 1 sampai 5 ini menjadi sesuatu yang sangat serah. Yang pertama itu mandat misi dilakukan secara bersama-sama bagi Allah. Jadi, misi itu tidak dilakukan sendiri tetapi itu pideh. Kenapa? Karena Yusuf 24 ayat 1 berkata kemudian Yusuf mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, tindakan Yusuf untuk mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem itu menunjukkan bahwa Yusuf menyadari mandat misi harus dilakukan secara bersama-sama. Bagi Tuhan, mandat ini harus dikerjakan secara bersama-sama dengan setia penuh dengan pengabdian dan penuh kasih. Jadi, tidak bisa kita itu melakukan misi sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara bersama-sama. Karena instruksi Jesus itu di dalam Great Commission adalah bangsa. Jadikan semua bangsa, muridku. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari Yusuf 24 ayat 1 yang kelima ini ciri dari mandat misi itu misi dilakukan sesuai firman Tuhan. Jadi, bukan hanya dilakukan secara bersama-sama bagi Allah, tapi yang kedua itu dilakukan sesuai firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Yusuf 24 ayat 2 berkata, Jadi, mandat misi yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, hal ini bisa terjadi bila firman Tuhan menjadi fondasi dari membangun hubungan dan ketundukan kepada Allah. Jadi, misi itu akan tetap on the track. Ada di jalur yang tepat. Setiap orang yang mengerjakan itu bisa. Dapat dilakukan bila mengikuti firman Tuhan. Jangan ada kepentingan pribadi. Jadi, mandat misi yang kita lihat dalam Yusuf 24 ayat 1-5, selain mandat misi dilakukan secara bersama-sama bagi Allah, yang kedua, mandat misi dilakukan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, kalau kita perhatikan, mandat misi dilakukan dengan pengorbanan. Jadi, bukan hanya bersama-sama, bukan hanya sesuai firman Tuhan, tetapi yang perlu diperhatikan juga itu harus dilakukan dengan pengorbanan. Karena ayat 3 dari Yusuf 24 berkata, demikian. Tetapi, aku mengambil Abraham, Bapamu itu, aku mengambil Abraham, Bapamu itu, dari seberang sungai Eprat, dan menyuruh dia menjauhi seluruh tanah kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan isa kepadanya. Nah, teks Yusuf 24 ayat 3 ini menjelaskan bahwa mandat misi dilakukan dengan pengorbanan. Kenapa? Karena Abraham harus melakukan perintah dari Tuhan untuk menjelajahi seluruh tanah kanaan. Itu menuntut pengorbanan tidak bisa dilakukan dengan semangat yang kecil, ataupun juga semangat yang tidak sungguh-sungguh, tapi harus ada antusias. Nah, yang keempat, mandat misi dilakukan dengan berkat Tuhan. Maksudnya apa? Coba perhatikan Yusuf 24 ayat 4 ya. Kepada isa ku berikan Yaakub dan Esau. Kepada Esau ku berikan pegunungan seir menjadi miliknya. Sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Nah, teks Yusuf 24 ayat 4 itu menjelaskan bahwa mandat misi dilakukan dengan berkat Allah. Kenapa? Karena isa menerima Yaakub dan Esau dari Tuhan. Secara khusus dijelaskan bahwa berkat Tuhan bagi Esau adalah pegunungan seir. Sedangkan Yaakub dan anak-anaknya adalah pergi ke Mesir. Nah, jadi misi dilakukan karena apa? Karena berkat Allah. Yang terakhir dari Yusuf 24 ayat 1-5 Mandat misi dilakukan karena panggilan Allah. Dari mana kita tahu? Coba kita cek di dalam Yusuf 24 ayat yang kelima ya. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Nah, teks tersebut menjelaskan bahwa mandat misi dilakukan karena panggilan Allah yang dibuktikan oleh Musa dan Harun yang rela diutus untuk melakukan kehendaknya. Melalui teks Yusuf 24 ayat 1-5 ini kita mengetahui strong-nya, hebat-nya, luar biasa itu misi. Bahwa misi, penjangkau orang-orang bagi Yahweh, bagi Tuhan. Ingat bahwa yang punya Tuhan dalam perjanjian lama itu cuma orang Israel, sesuai prinsip Alkitab. Maka semua orang harus menyembah Yahweh, mengenal Yahweh, mengenal Tuhan. Nah, misi ini bisa terjadi kalau kita perhatikan secara khusus dari Yusuf 24 ayat 1-5. Ada 5. Ini baru bicara kitab Yusuf 24. Belum lagi kita lihat bagaimana teologi misi dalam kejadian, keluaran imamat, bilangan, ulangan. Sampai kitab Maliaki. Semuanya kalau kita cek pasti ada. Berbicara atau menyangkut, menyinggung tentang misi. Nah, saya ulangi. Mandat misi menurut Yusuf 24 ayat 1-5 pertama, mandat misi dilakukan secara bersama-sama. Bagi Allah. Yusuf tidak melakukan sendiri, tetapi dia melibatkan orang lain. Mandat misi dilakukan sesuai perempuan Tuhan. Ada aturan, ada rulenya. Mandat misi dilakukan dengan sacrifice. Dengan pengorbanannya. Mandat misi dilakukan dengan berkat Tuhan. Artinya karena kemurahan Tuhan lah itu semua bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, mandat misi dilakukan karena apa? Calling. Karena panggilan Allah ada pada diri Yusuf dan tim untuk mandat misi ini. Baik. Selanjutnya kita lihat mandat misi menurut Lukas 9 ayat 1-6. Ini saya kira mewakili perjanjian baru. Dari sekian banyak teks yang bisa diambil, salah satunya adalah Lukas 9 ayat 1-6. Ada enam ciri sebenarnya yang dijelaskan di dalam Lukas 9 ayat 1-6 ini terkait dengan misi. Yang pertama itu mandat misi dilakukan karena otoritas Allah. Jadi orang tidak bisa melakukan misi kalau bukan berpijak, berpegang pada otoritas kuasa kedaulatan Allah. Karena Lukas 9 ayat 1 berkata demikian, maka Yesus memanggil kedua belas muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ingat bahwa Lukas 9 ayat 1 ini, teksnya ini sangat terkait dengan misi. Tidak perlu Yesus itu memberikan kuasa. Tidak perlu Yesus itu memberikan kemampuan supranatural untuk menyembuhkan sakit, mengusir setan, dan sebagainya. Kalau tidak berfokus pada yang namanya misi. Jadi misi itu dilakukan karena otoritas. Kita mendapatkan otoritas dari Tuhan. Tanda-tanda heran dan berbagai perbuatan ajaib itu menyertai kita ketika kita melakukan misi. Mandat misi dilakukan karena otoritas Allah. Karena setiap orang yang menjalankan mandat tersebut diberi hak. Ingat, diberi hak untuk melakukan mujijat dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Yang kedua, mandat misi dilakukan untuk memberitakan kerajaan Allah. Apa sebenarnya misi dari misi? Bukan bicara tentang saya atau Anda yang melakukan. Tetapi kalau kita perhatikan Lukas 9, ayat yang kedua. Mandat misi itu dilakukan fokusnya adalah berbicara tentang kingdom of God. Kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah. Perhatikan Lukas 9, ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Mujijat, pengusiran setan, kesembuhan, dan berbagai perbuatan ajaib lainnya. Itu memback up pelayanan misi. Tetapi yang menjadi goal utama dari misi itu adalah memberitakan kerajaan Allah. Nah, misi dilakukan untuk memberitakan kerajaan Allah itu menjadi fokus utama. Dimana Yesus Kristus harus diberitakan menjadi juruselamat. Pemberitaan bahwa Yesus Kristus adalah juruselamat itu, ingat, kita tidak melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan kita. Tapi ditegukkan dengan demonstrasi kuasa supranatural. Saya ulangi. Demonstrasi kuasa supranatural, baik terhadap sakit penyakit yang disembuhkan, maupun kuasa kegelapan yang dikalahkan. Hari ini saya tidak berbicara tentang organisasi. Tetapi kalau kita bicara tentang body Christ atau church, orang yang menjadi percaya Yesus dalam perjanjian baru, itu mengalami pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Apakah dia bertemu Tuhan di dalam mimpi? Apakah dia diluputkan dari kematian? Apakah dia mengalami breakthrough financial? Apakah orang itu mengalami perubahan batinia yang mengubah karakter atau perilakunya? Tetapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa kerajaan Allah itu dalam bentuk karya kekuatannya akan menjadi strong, akan menjadi jembatan yang luar biasa untuk melaksanakan mandat. Saya bukan ingin mengatakan dalam kesempatan ini, ayo kita cari kuasa. Ayo kita cari kemuliaan yang bisa membuat kita melakukan demonstrasi untuk menyembuhkan sakit atau mengusir kuasa kegelapan. Menjadi prioritas agar mendukung pemberitaan kerajaan Allah. Oh, itu keliru. Tuhan bisa menguatkan, meneguhkan pemberitaan Injil itu tanpa harus ada tanda-tanda heran. Tanpa harus ada mujijat. Kalaupun ada mujijat atau kuasa yang Tuhan kerjakan, tanda-tanda heran, itu semata-mata untuk mendukung pemberitaan kerajaan Allah. Mengapa ini menjadi penting? Agar kita tidak bergeser. Fokus daripada mandat itu apa sebenarnya? Mandat misi itu fokusnya apa? Fokusnya pada benefit-nya atau konten primernya. Konten primer daripada misi itu adalah juruselamat. Bukan bonus ataupun benefit setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf. Walaupun perlu diingat, saya juga tidak bermaksud mengkerdilkan kuasa atau mujijat Tuhan. Saya sebagai orang Injili tetap meyakini bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujijat dengan kreatif dan itu ada dalam kedaulatannya. Namun mujijat itu tidak bisa menggantikan misi, kabar, berita tentang kerajaan Allah. Bahwa Yesus adalah juruselamat. Kalau ditanya, terus bagaimana posisi Pak Pendeta Dr. Hanas? Posisi saya adalah Injil harus diberitakan, kerajaan Allah harus dinyatakan, Yesus harus diserukan juruselamat yang memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Nah, tentu kita berharap pada peneguhan karena ini merupakan hak yang menjadi milik dari setiap kita sebagai pemberita Injil. Namun perlu diketahui bahwa Injil, mandat mission itu tidak bisa dibatalkan hanya karena tidak ada peristiwa yang spektakuler. Justru peristiwa yang spektakuler menurut hemat saya itu adalah